Intro Ini sekarang suasana di rumah saya sudah mulai adem, sejuk, damai, tenteram ya Sudah dihiasi oleh ayat-ayat sepanjang hari Dan disini, di bawah pohon ini nih, disini Ini ada orang nyimpan apa disini kan, di tempat sini bang, disini itu sudah kita gali sih kemarin Sudah, sudah dibersihkan, aman dulu Kan waktu di Rukia itu istri, seperti orang itu terus nunjuk-nunjuk Ada apa disana, ada siapa disana tuh Tapi dia matanya ketutup, jadi kita bakar, kita bakar Mesti dibuang Gak apa-apa, sebetulnya ya semua itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah Jadi Allah hendak menguji iman saya, iman istri saya Ya, dihantarkanlah orang-orang yang hasad Iya, bau, kadang-kadang tiba-tiba ada bau, gak enak, tapi dari mana gak ketemu baunya Susah menceritakan bau, ya gimana jangan menceritakan bau Pokoknya aneh, horor aja gitu Kadang-kadang kalau ada makhluk gaib itu datang itu kan kita tiba-tiba merinding Tiba-tiba kan, feeling kita ada Kita gak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan Libatkan Allah, ya Minta tolong kepada Allah Hiasi rumahmu dengan amalan-amalan sunnah Ta'lim hari-hari di rumah, biar malaikat berkerumun di rumah kita Kemudian hiasi dengan sholat-sholat sunnah Ya, baca Quran tiap hari Kita usah heran Dan ini bisa terjadi di siapa saja Bisa terjadi di siapa saja Dan ingat, siapa saja, apa saja itu, tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah Maka usah takut Biasa-biasa saja Ya, dengan amalan, dengan iman Banyak-banyak ucapan La ilaha illallah Rukiah itu sebetulnya kan doa Ya Jadi kalau kita menempati rumah baru Ataupun apapun, ya Disunah kan kita bersyukur dan buat doa di sana Minimal yasinan di situ kan Buat amalan, buat ta'lim Saya tidak tahu ya Kita tidak boleh menduga-duga Menuduh siapapun juga Tapi bila ada orang yang iseng Yang orang-orang takutlah kepada Allah Bertabatlah kepada Allah Ya Karena apapun yang dibuat ya Kalau Allah tidak ridho Allah tidak izinkan, tidak bisa Jadi tidak boleh takut nih netizen ya Tidak usah khawatir Aku nonton film Nanti aku gimana kalau aku di Tidak bisa apa-apa semua itu tanpa izin Allah Bahwasannya kita harus hati-hati Ya, hati-hati Dengan orang-orang yang hasat hatinya ya Ya, gak semua orang suka dengan kesuksesan kita ya Ya, makanya banyak pelajaran lah Kalau saya Silahkan ya Kalaupun ada orang-orang yang merasa Tersakiti oleh saya dan keluarga Minta maaf itu aja Aku pernah tuh beberapa tahun yang lalu Memang aku Pernah merasakan Hilang suara Nah, hilang suaranya itu Gagu Bukan gagap lagi Gagu Jadi sama sekali aku gak ada Gak ada suara Padahal udah hampir semua dokter THT Aku datengin loh Ya, bukannya aku mau Gimana, tapi kan namanya kita ihtiar ya Ada beberapa orang pintar yang aku datengin itu Yang ngomong katanya ini Bikinan orang Kiriman orang gitu kan Tapi akhirnya Setelah beberapa bulan Itu kan lama aku kena Hilang suara tuh Bisa sekitar lima bulanan loh Hilang suara Makanya kan dulu aku sempet off Lama dari dunia nyanyi kan Karena suara gak ada Sama sekali gak ada Yaudah, jadi aku gak mau pikirin Yang penting aku sembuh Aku balik lagi itu aja Suaranya normal lagi Alhamdulillah Sesuatu yang aneh aja Jadi kan Saya kan ada punya tempat usaha Nah, tiba-tiba tuh Tempat usaha saya tuh kayak bau-bau anjir Bau anjir dan bau amis gitu kan Nah, kita suruh kan Saya suruh anak buah apa segala macam Cari-cari tahu Ini apaan sih Apa Ada sepit yang bocor Atau ada apa gitu Yang memang Kotoran-kotoran apa Tapi dicek semuanya tuh bersih Ternyata tuh ada kayak Potongan kepala ayamnya Kita temuin disitu Tapi aku sih gak mau suhu uzon Pas udah tahu kayak gitu Yang penting Aku bersihkan Dan aku memang panggil ustadz sih Kayak ustadz minta tolong Didoain aja Didoain sama panggil-panggil Anak yatim piatu Supaya doa bersama Ya, ngedoain semoga usahanya lancar Cara menghindarinya Sebenarnya sih cukup sederhana Tapi agak sulit untuk dilakukan Apa itu? Ya, harus menjaga hati dan pikiran Tetap tenang Tetap bersih gitu ya Tidak merasa takut Tidak merasa Tidak gampang marah Sedih gitu ya Emosinya harus dijaga stabil Sunshine Terima kasih Terima kasih.